Halo bosku welcome back my channel bosku balik lagi sama gua di palevi channel bosku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semuanya bosku semoga kalian baik-baik aja ya bosku ya Oke bosku kali ini gua mau bagiin tutorial sesuai dengan banyak yang nanyain ke gua banyak yang WA juga banyak juga yang DM nanyain Bang bagaimana cara ngatasin drop atau spam subscriber di Enggagheids ya dropnya itu misalnya kita dapet dapet subscribernya awalnya dapetnya 50 terus hilangnya 30 ya Nah bagaimana cara ngatasinya itu nah oke bosku kali ini gua akan bahas semoga ini bisa buat ya buat ngurang-ngurangin spam atau drop lah ya bosku ya karena apa ya bosku ya karena drop atau spam itu biasa ya lagi yang alami aja bisa drop bosku apalagi dengan gunain eh ya bosku ya untuk caranya bagaimana selanjutnya kita intro dulu ya bosku ya let's go sub indo by broth3rmax oke bosku kita langsung aja ke tutorial dan caranya bosku let's go pertama-tama kita buka dulu eh hanya usia kalian login dulu ke hanya bosku Nah setelah login ke eha terus kalian siapin dulu akun yang mau kalian post akunnya kalian siapin nah setelah kedua itu udah kalian siapin terus kalian copy dulu bosku kalian copy dulu link profile ya link profile channel ya kenapa harus di copy ini anda buat kita pindahin dulu disini bosku ini sistem kerjanya mungkin disini juga banyak yang belum tahu ya sebagian ya mau kasih tahu ke pilih aja ke dashboardnya terus pilih campaign terus pilih my youtube channel nah tampil tampilannya seperti ini kalian klik aja nih yang hijau nih channel terus kalian pastein tadi link profile tadi terus ini subscribernya mau berapa ini formalitas aja ya bosku ya misi itunya subscribernya nah link channelnya udah masuknya terus kita lanjut ke step selanjutnya kita balik lagi ke profile ya profile youtube yang mau kita post nah tracknya itu biar nggak drop atau biar nggak kita spam itu kita bikin ya kita saling link minimal itu kita pasang kampanye itu 5 video ke atas ya bosku ya ini saling link terus ke new create new campaign ya nah terus kalian pastein link video kalian di sini nah terus kalian isi nah maunya berapa ya misalnya target kalian itu maunya dapet total keseluruhan itu 300 ya 300 subscriber ya nah disini dari lima kampanye video kalian bagi-bagi ya kalian bagi-bagi 300 subscriber kan nah disini kalian bagi misalnya 100 nih terus disininya di how much time you user to watch the video nah ini berdari menit keberapa kita pilih yang paling rendah dulu ya ke 30 second ke ke 30 second ke ini kalian bikin nah misalnya video kalian itu eh nggak nyumpit 3 menit ya misalnya 2 menit ya bikinlah kampanye nya maksimal ya seperti contoh video gue ini berapa menitnya 3 menit 52 ya kita balik lagi 3 menit 52 nah kalian bikin aja maksimal nih bosku 3 menit 52 dengan catatan kalau poin kalian banyak ya bosku ya bikin kampanye nya kan kalian kan inginkan nggak drop banyak kan ya harus cari poinnya ya harus banyak bosku terus balik lagi kesini kalau presentasi like to video rasionya kalian pilih yang paling tinggi ya 4% terus ke bawah lagi sini presentasi of comment to video play ratio kalian bikin juga paling tinggi 0,40% nah ini kalian tulis komentar ya terserah apa aja sih formalitas aja dan mantap kita bikin mantap terus nah ini penelusuran nya ini maunya masuknya kemana directnya ya atau direct link ataukah penelusuran YouTube share on YouTube ataukah lewat url bit.li nah ini gua saranin dalam bikin aja YouTube nya 100% terus kita lanjut ke step selanjutnya nah ini nutrition ini isinya itu tag atau kata kunci ya kata kunci yang sesuai dengan video isi video kita ya bosku ini kan tutorial membuat aplikasi melayang kan mengambang bisa melakukan testing di handphone ya kalian copy aja judulnya bosku terus kita scroll lagi ke nutrition kalian bisa paste ini bisa terus kalian tambahin lagi nah gua saranin kata kuncinya bikin 3 aja bosku ya dengan tutorial membuat aplikasi melayang dan mengambang nah bisa juga kita reset ganti tutorial membuat aplikasi melayang kita copy dulu ini paste setelah kita tambahin multi testing ya bosku ya di handphone nah terus satu lagi satu lagi ya kita ambil aja dari sini bosku dari judul ya aplikasi melayang dan mengambang di handphone kita membuat testing oke kita pastikan disini bosku nah ini presentasenya kalian bagi ya bosku ya ini kan ada tiga nih kalian pilih yang paling gede itu yang menurut kalian paling sesuai dengan nah tema video kalian ya oke ini misalnya gua bikin ini 50% terus ini 30 terus ini 20 ya 20% oke udah selesai ya bosku ya ini gak usah diisi ya bosku ya ini ini buat membatasi penayangan dan kampanye kita di ehi ya bosku ya gak usah dibatasin nah ini udah selesai satu kampanye seperti ini nah kalau biar gak drop itu kalian bikinnya 5 video ya 5 kampanye keatas kalian copy link video kalian itu 5 udah kalian siapin atau kalian pindahin aja ke notepad bisa nah gua saranin pilihlah videonya yang durasi 3 menit keatas ya bosku ya jangan video yang satu menit ya bosku ya karena disini pilihan durasinya itu menyesuaikan dengan video kalian bosku ya setelah selesai kalian save aja bosku save nah ini kan udah selesai nih masalahnya cara ngatasin drop atau spamnya ya nah ada lagi yang bertanya ini sekalian gua bahas ya ada lagi yang nanya kok bang saya udah pake eha tapi subscribernya gak masuk nih dimana ya bang ya nah coba lihat di statistik nah ini riwayatnya bosku ya kita bisa lihat statistik dari kampanye kita berapa yang subscribe berapa menit durasinya yang lag berapa yang nge sub ini berapa nih ini yang nge subscribe disini kalian bisa lihat disini ya bosku ya terus ada lagi yang nanya sama pertanyaan seperti itu bang gua udah pake eha udah pasang kampanye tapi subscribernya gak masuk lihat di statistik ini juga gak masuk gimana ya bang ya nah itu mungkin coba lagi cek di kampanye kalian harus pastein link link channel kalian bosku jadi ibaratnya itu ya link kampanye sama link video itu satu paket ya bosku ya kalau misalnya kalian kalau misalnya kalian cuman pasang kampanye doang tapi link video link channel ini gak kalian pasang itu sama aja kalian cuman dapet view sama jam tayang doang ya gak dapet subscriber karena enggak kalian pasang satu paket ini bosku terus ada yang nanya lagi nih bang bagaimana misalnya mau mindahin akunnya gimana bang mau pindah ke akun eha yang lain tapi gak bisa katanya tapi gak bisa katanya gak dapet subscriber terus ada lagi yang nanya bang bagaimana caranya multi tab atau multi akun multi tab multi akun itu gak bisa ya bosku ya walaupun bisa juga gak bakal di upload orang ya bosku ya karena dengan gak ada multi tab multi akun bertebaran di youtube aja itu bisa bikin subscriber kita drop bagi pengguna eha ya apalagi kalau misalnya bertebaran banyak bersumah dong kalian udah nyari poin banyak dropnya makin parah makanya eha kemarin kemarin itu udah update loh udah update jauh banget sekarang ya dari yang dulu bisa multi tab jadi ya tolonglah jaga eha nya bosku ini kan eha ini kan gratis tapi kalau kalian merusak eha atau bikin multi tab multi akun gitu terus kalian bikin upload di youtube itu merugikan banyak orang ya bosku ya terutama dari eha sendiri sedangkan eha kan telah membantu pemula ya bosku ya seperti kita ini ya bosku ya dan gratis bosku dan sumber traffic nya juga bagus bosku jadi tolong ya kita sama-sama jaga eha ya bosku ya kenapa gua ngomong begini ah bang nanti ada yang jawab eha ah lu aja pake multi tab multi akun bang eh bosku gua hanya pengen kasih tau ya gua udah gua nih sebenernya channel gua gak pake eha eha karena eha gua tuh gua dibanet dari eha karena gua dulu bikin video tutorial bahas tentang multi tab multi akun eha nah karena gua mau ngebantu orang makanya gua bikin tutorial tentang yang gak gahit ya walaupun gua gak pake eha walaupun eha sebenernya gak terlalu berguna di gua karena gua gak mau karena gua bukan pemake eha dan gua di channel gua gua gak bisa pake eha itu ya bosku ya ya saling berbagi aja lah ya bosku ya nah balik lagi tadi ke caranya cara biar bisa nah bisa pindah ke akun tumbal yang lain nah caranya itu kan misalnya kalian jaringan kalian itu misalnya kalian gunain laptopnya kayak gua nih ya terus sekarang masa tunggunya udah habis nunggu 4 jam terus mau pindahin ke akun yang lain nah caranya sumber jaringan internet kalian misalnya sumber jaringan internet kalian itu dari tethering handphone itu kalian mode pesawat dulu aktifin terus mengaktifin nanti dapet ip baru setelah dapet ip baru baru kalian restart atau kalian reload ini ya reload dulu logout setelah logout baru kalian masuk ke akun tumbal yang kedua ya tapi jangan lupa kalian hapus dulu ini link channel sama link campanya gua pindahin ke akun yang kedua ya bosku ya ini juga berlaku buat yang poinnya udah habis ya terus di akun tumbal kedua itu poinnya banyak nah begitu bosku nah terus bagaimana kalau jaringannya itu melalui wifi ya nah kalian melalui wifi itu kalian restart routernya ya router wifi nya kalian restart terus kalian logout dulu dari akun pertama ini setelah logout kalian refresh ini browser nya setelah kalian refresh browser nya baru kalian masuk lagi login ke enggagahids dengan akun kedua tapi jangan lupa dengan cara yang tadi pindahin link channel link video ke akun kedua nah begitu juga seterusnya kalau kalian mau pindah ke akun ketiga keempat kelima ke enam ya bosku ya kalau itu kan lebih bagus loh lebih baik caranya itu bosku jadi ada usahanya ya bosku ya nah begitu bosku gua bahas tentang enggagahids kalau masih ada yang belum ngerti atau belum paham kalian bisa komen di kolom komentar tapi sebelumnya jangan lupa like support gua like, komen, dan subscribe ya bosku ya oke bosku gua dari palaiki channel pamit undur diri dulu bosku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh